Intro Halo para pemirsa setia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Morning Call. Perdagangan di bursa saham Amerika Serikat dini hari tadi berakhir dengan membukukan kenaikan yang cukup signifikan. Menguatnya Wall Street didorong oleh kesepakatan go private dari produsen PC terkemuka dunia yaitu Dell. Michael Dell beserta Silver Lake Management LLC telah menyetujui untuk membeli seluruh saham perusahaan ini yang beredar di pasar. Berikut adalah penutupan perdagangan dini hari tadi di bursa saham Wall Street. Dow Jones mengalami kenaikan 0,71% dan ditutup pada posisi 13.979,30. S&P 500 menguat 1,04% dan ditutup pada posisi 1.511,29. Sementara itu Nasdaq membukukan kenaikan sebesar 1,29% dan berakhir di level 3.171,58. IHSG pada penutupan perdagangan kemarin mengalami penurunan didorong oleh aksi ambil untung yang dilakukan oleh para investor. IHSG ditutup turun sebesar 0,37% pada posisi 4.474,03. Sementara itu pagi hari ini pergerakan ausi terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan untuk 3 hari berturut-turut. Setelah kemarin RBA atau Bank Sentral Australia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 3% dan memberikan isyarat penurunan suku bunga lanjutan, hari ini rilis data ekonomi berupa penjualan eceran di bulan Desember juga menunjukkan kondisi yang negatif. Di bulan Desember lalu penjualan eceran di Australia mengalami penurunan sebesar 0,2% dibandingkan bulan November sebelumnya. Hal ini berlawanan dengan prediksi para analis yang mengharapkan terjadi kenaikan sebesar 0,3%. Pada pagi hari ini ausi melemah ke posisi 1,0366 dolar dibandingkan penutupan perdagangan dini hari tadi yang ada di level 1,0386 dolar. Untuk pergerakan hari ini ausi diperkirakan akan melemah terbatas dengan kisaran 1,0330 hingga 1,0400 dolar. Demikian adalah Fibis Morning Call pagi ini semoga bermanfaat tetap semangat investasi dan salam Fibis. Terima kasih telah menonton!